Rancar ke TKP, siap, 86. Kita berharap bahwa pekerjaan, lapangan pekerjaan di Jakarta semakin terbuka, masyarakat semakin baik, memiliki daya beli yang baik pula, dengan sendirinya ketimpangan akan menurun. Karena kami melaksanakan 6 program, jaminan kesehatan, ini adalah tanggungan semesta. Siapapun mau masuk kelas 3, kami tanggung. Jaminan sekolah, sampai kuliah. Kita tidak mendekati masalah kemiskinan semata-mata sebagai masalah sosial, tapi masalah peningkatan kesejahteraan. Kami bukan memerangi kemiskinan. Pendiri Republik ini tak pernah mengatakan memerangi kemiskinan. Mereka mengatakan memajukan kesejahteraan umum. Esta demokrasi akan segera dilaksanakan khususnya untuk Ibu Kota DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Dan malam ini adalah merupakan perdana bagi ketiga calon kandidat, Gubernur DKI Jakarta maupun wakilnya untuk melakukan debat di Gedung Bidakara. Di sini saya melakukan pantauan untuk arus lalu lintas di sekitaran Gedung Bidakara. Pemilu Kada sudah semakin dekat dan hari ini merupakan debat pertama Gubernur DKI Jakarta. Dan dapat kita lihat juga sudah banyak anggota kami yang bertugas untuk mengamankan menjalannya debat tersebut. Di sini diperbantu dua unit K9 untuk mengamankan situasi debat calon gubernur DKI. Namun situasi sekarang masih kondusif. Ini namanya Brandon, kalau yang satu namanya Dora. Si Brandon lucu banget. Dan di sini menurut pantauan saya, sudah banyaknya masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung dari dalam gedung maupun di luar gedung. Mau ke kesanan? Ya boleh bapak, tapi hati-hati di sini coba. Sebentar saya pandu ya. Oke Pak, hati-hati ya. Untuk sementara, arus lalu lintas masih cukup kondusif lancar. Pengalihan arus yang bersifat secara situasional apabila di sekitaran gedung sudah mulai padat, maka petugas kami akan menutup bagian di belakang gedung supaya tidak ada kepadatan di kawasan itu. Dan di sini juga saya melihat banyaknya masyarakat yang menunggu di luar gedung, misalkan makannya di situ dan bernyanyi bersama untuk memeriakan debat di malam itu. Bapak, jualan apa Pak? Laris dagangannya? Alhamdulillah. Oh gitu. Borong dong. Dari tadi udah habis? Udah banyak habis? Oh gitu. Beli dong mas. Dan momen ini juga sangat menguntungkan bagi beberapa pedagang, karena pedagang mereka cukup laris. Coba bantu Ibu di mana, biar saya bisa bantu. Ketika saya sedang melihat situasi di sekitaran luar gedung, tiba-tiba saya dihampiri oleh dua wanita. Halo Pak, Bapak posisinya di mana Bapak? Hotel Gujakara Lobby dimananya? Maksud saya di jalan yang dekat s***** yang kampanye itu, apa di luarnya? Oke, saya ngerti. Silahkan Bapak keluar di depan, jalan yang mau ke flyover, yang ke pancoran, arah pancoran, traffic itu. Bapak tunggu di situ, yang ada videotron di situ. Kalau misalnya yang jalan di Cawang, jalan gedenya di sana, jadi Ibu bisa bilangnya ke supirnya, jemputnya di flyovernya aja, yang ada videotron aja. Yang di flyover, siap. Bapak terima kasih ya Pak, yang net TV ya? Oh iya, kita masuk di net TV. Silahkan Ibu. Ini kondisi ganteng. Ibu, silahkan. Sebelumnya mereka berdua terlihat cukup khawatir, karena tidak tahu situasi jalan di sekitaran tersebut. Yang dia membuat lucu adalah, mereka cukup senang ketemu langsung dengan kami sebagai petugas. Bapak mau kemana ya? Pada saat saya melakukan pengaturan, di sini saya melihat adanya seorang Bapak-Bapak. Bapak mau kemana ya? Mau ke sana? Bapak, ini kan melawan arus. Bisa kepingin sedikit. Bayangkan Bapak, kasihan jika terjadi apa-apa, mohon maaf, jika terjadi apa-apa. Kalau mutar jauh nggak? Jauh ke sana lagi. Ini kan pinggir kali itu Pak. Oh gitu? Ya, yang penyeberangan ini. Oh gitu? Ya, saya khawatirin Bapak, takut apa-apa. Jika melawan arus, kondisi kan masih rame gini situasinya. Beliau membawa grobak yang cukup besar, karena kelihatannya memakan badan jalan, takut terjadi hal yang tidak diinginkan kepada Bapak ini. Bisa pinggirin dulu, biar nggak ini. Oh, kartus. Oh gitu? Atau gini aja, lewat dalam. Yuk, saya bantu ya. Ya, hati-hati ya. Dan di sini saya meminta Bapak itu untuk melewati jalur yang lain, dan Bapak ini segera selamat sampai di tujuan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Pada saat debat akan selesai, arus lalu lintas di sekitaran gedung. Sudah mulai padat. Euphoria dari masing-masing pendukung semakin terlihat. Ini kita dapat melihat bahwa situasi lalu lintas sekarang cukup-cukup padat karena sudah bubarnya dari acara kegiatan debat dari para calon Gubernur DKI Dekarta. Di sini dibuat menjadi satu jalur supaya tidak terjadi adanya kepadatan di sekitaran gedung. dan di sini juga saya membantu para petugas kami di lapangan untuk mengurai dan mencairkan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran gedung. Kegiatan debat malam ini cukup aman terkendali, sangat kondusif, dan di sini juga terlihat dari mereka walaupun berbeda, namun mereka adalah saudara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!